Intro Halo guys, salam orang muda Perkenalkan nama saya Elia Sudaraman Munte KGM dari Paroki MBPA Bincang Nah, tentu teman-teman semua tahu bahwa bulan ini, bulan September Biasanya gereja kita menyebut dengan bulan kitab suci nasional Nah, dikatakan oleh Santo Hieronymus Tidak mengenal kitab suci, tidak mengenal Allah Bisa melihat situasi ketika Bunda Maria mengandung tanpa noda dosa Maria sudah bertunangan dengan Yusuf Tapi Yusuf sebagai seorang laki-laki yang tentu baik, tentu setia Dia tidak menunjukkan sifat kemanusiaannya yang asli Artinya apa? Dia tidak menjelekkan nama Maria pada saat itu Yusuf juga dalam mimpinya akhirnya Percaya bahwasannya itu semua penyelenggaraan Tuhan Melalui roh kudus kepada tunangannya Maria Teman-teman semua, sahabat muda sekalian Hal ini bisa menjadi sebuah contoh bagi kita semua sebagai orang muda Yang bisa kita lakukan sebagai aksi nyata kita Yang pertama, meminta maaf kepada mereka yang pernah kita jelekkan Baik itu orang tua kita sendiri Baik teman kita, sahabat kita atau saudara-saudari kita, siapapun itu Yang kedua, kita harus selalu menunjukkan kebiasaan katolik kita Yang dimaksud ciri khas kita Misalnya harus memulai segala aktivitas kita dengan doa Dan kita akhiri juga dengan doa Karena itulah salah satu ciri khas orang katolik Maka teman-teman semua, mari tetap mendekatkan diri terhadap kitab suci Karena di dalamnya kita akan banyak mengenal dan mengenal kebaikan-kebaikan Tuhan Tangan lupa, buka, dan bacalah kitab suci Agar kamu juga memiliki pengharapan dan kepercayaan pada masa sulit ini Tetap semangat, kreatif, berpikir, berani, dan bijaksana Bekerja sama dengan ketulusan hak, tidak pensiun sebelum waktu nyata Oke sobat muda, terima kasih Terima kasih Salam Salam orang muda Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati